Tapi dia itu diganggang Ntar ada germo-germonya di depan Nawar-nawarin tuh Coba-coba Jangan dong pak Bapak mau pake Gue takut turun Takut digibeng Jadi guys Pas tadi Kan gue masih mau nyari Makanan di daerah Bandung Ini udah jam 11 malam Terus hujan Dingin banget Terus gue liat Pemanangan kurang Kurang mengenakan Bapak-bapak tidur tuh Sendirian Apa namanya Trotoar ya Iya trotoar Coba ya kita bangunin Udah makan belum dia Pasti dia kedinginan Coba kita bangunin ya Melih kumpak Apain Lagi istirahat Dingin Udah makan belum? Hah? Belum Udah makan Belum Mau makan gak? Kita beli makan Beli makan dimana ya Bapak bisa bangun Bapak bangun dulu Coba Bapak Bapak namanya siapa? Marlon Hah? Marlon Kok-kok tidur di Pinggir jalan? Iya Kenapa? Kenapa? Hah? Dingin Dingin apa ngantuk? Hah? Bapak tau aku gak? Tau gak? Enggak Tau bagus Kalau gak tau Bapak kalau tidur di jalan Kenapa? Ini tas siapa nih? Tas anaknya Hah? Bapak kenapa tidur di jalan? Rumahnya dimana? Hah? Banjir Banjir dimana? Di sungai Sungai dimana? Ya Deng Deng? Dekor Dimana itu? Di Bandung? Terus banjir rumahnya Terus Bapak Ngungsi Keluarganya mana? Gak punya Gak punya keluarga? Sendiri aja Jadi disini aja Bapak punya Sehari-hari Bapak ngapain? Gak punya kerjaan Gak punya kerjaan Gak punya kerjaan Terus tuh buat duit dari mana? Buat makan? Dari dulu gak makan Dari dulu gak makan? Dulu Jauh Kalau aku kasih duit aja Mau gak beli makan? Mau Ada duit gak sekarang? Gak punya Gak punya duit Mau makan tapi? Mau Mafer Kau kasih nih Umurnya berapa? 46 46? Iya Udah berapa lama Bobo di trotoar? Seumur-umur Seumur-umur Hah? Seumur-umur 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 Seumur Mau sesuai Teman Bapak gak ada keluarga Kenapa? Bisa juga sih Yaudah Aku gak mau ganggu tidurnya Bapak Ini buat beli Ini aku kasih duit Buat beli makanan Ya Makan ya Biar gak kedinginan Kalau perutnya kosong Nanti sakit Ya udah Bobo tidur lagi ya Hati-hati duitnya Iya Tada Tada dulu Dada di kamera Tada Gita Ya udah Dada Awww Siyan Oke kita udah di Gangsa Ritem, Gangsa Ritem ini terkenal dengan A Prongs Nisung-nya Tapi dia itu di gang-gang Ntar ada germo-germonya di depan nawarin-nawarin Ini kali ya Ini kali germonya Eh ininya lampunya agak digelapin dikit deh Tuh, kiri-kiri Lah 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 Jangan dong pak, bapak mau pake Tuh banyak banget Germo-germonya Ini germo-germonya Germo-germonya pada di depan Minggir-minggir gitu Oh ini kos-kosan ya Jadi kayaknya di kos-kosan ya Jadi kayaknya di kos-kosan ya Oh iya Jadi sepanjang jalan ini Itu tuh kayak perumahan Menjual 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 apa Menjual belakang Menjual belakang Kita cari yang gak terlalu rame aja cuy Gue ngeri Ini Bapaknya Itu kan pasti germo-nya juga gak mau dilihatin mukanya Cobain Cobain Coba-coba Gue takut turun Takut digibeng Takut digibeng Takut digibeng Ya kayaknya ini udah bukan Udah bukan tempatnya Udah lah Agak susah kalo investigasi Di dalam kos-kosan dalam rumah Agak Aga Dangers Nah kayaknya Gue gak berani turun Yang penting gue udah tau Oh Saritem Jalan Saritem itu Tempatnya begitu Dan ternyata masih aktif Penjualannya Penjualannya Penjajakannya masih aktif Nah buat kamu-kamu laki-laki yang berdebah Yang ingin merasakan cinta satu malam Dengan penyakit-penyakit si Pilis Penyakit jamur Penyakit-penyakit kelamin lainnya Kamu boleh banget cobain Di daerah Saritem ini Biar arena lain teruji Biar dokter-dokter spesialis kelamin ini Ada kerjaannya loh Ya Kalo begitu Tapi kalo buat kalian para suami Atau laki-laki yang cinta sama pasangannya Pasti kalian tidak akan pernah berpikir Sekalipun untuk menyelingkuhi pasangan kalian Dengan wanita yang bisa kalian bayar Dan kalian lepeh hanya dengan Satu malam saja Waktunya kita comeback home Yaudah lah Sampai ketemu lagi di Keraja-keraja Nikmira lainnya Sayonara Sampai ketemu dengan Chat Terima kasih telah menonton!